Suami selingkuh dengan ibuku, ini fakta-fakta mencengangkan perselingkuhan menantu dan mertua. Seorang wanita bernama Norma Risma harus mengalami kisah cinta yang memilukan hingga menyayat hati. Lantaran ulah suami dan ibu kandungnya sendiri yang diam-diam memiliki hubungan terlarang di belakangnya. Kisah cinta yang sangat memilukan ini ternyata tidak hanya terjadi dalam sinetron-sinetron atau film saja. Melainkan di dunia nyata pun terbukti ada yang mengalaminya. Dalam unggahan, Norma Risma membagikan konten beberapa foto dengan keterangan yang menceritakan awal kisah cintanya dengan sang suami yang ia sebut sebagai cinta pertamanya. Norma Risma dan sang suami telah saling mengenal sejak masa SMA. Mereka berpacaran selama 5 tahun. Norma Risma dan suaminya baru saja menjadi sepasang suami istri pada tahun 2021 lalu. Norma Risma juga menceritakan bahwa suaminya pernah berselingkuh saat mereka masih berpacaran. Namun, ia memilih untuk memaafkan. Dilansir dari berbagai sumber, berikut sekumpulan fakta mencengangkan dari kisah perselingkuhan seorang suami dengan ibu mertuanya sendiri. 1. Norma sudah curiga sebelum pernikahan berlangsung. Penggugat yakni Norma Risma mengaku sempat curiga jika antara suami dan sang ibu kandung memiliki hubungan khusus di belakangnya. Tidak sampai di situ, Norma juga sempat menduga jika hubungan tersebut sudah berlanjut sampai keduanya melakukan hubungan badan tanpa sepengetahuannya. Norma mengetahui hal mengenaskan ini setelah melihat percakapan chat antara suami dan ibunya. Kendati demikian, pada saat itu Norma masih berusaha berpikir positif lantaran. Ini tidak mungkin terjadi antara suami dan ibu kandungnya sendiri. Terlebih, keduanya sama-sama memutuskan untuk menikah. 2. Warga gerebek suami dan ibu mertuanya saat berhubungan badan. Rupanya desas-desus hubungan gelap suami dan ibu kandung Norma sudah tercium hingga ke telinga warga. Pasalnya, warga sekitar di mana ia tinggal sudah mencurigai jika adanya hubungan terlarang yang terjadi antara suami dan ibu mertuanya tersebut. Alhasil, pada 16 November 2022, saat Norma tengah berada di luar rumah, warga pun dengan sigap melakukan aksi penggerebekan. Saat pintu rumah didobrak, keduanya pun tertangkap basah dalam keadaan telanjang bulat. 3. Diarak untuk menemui Norma dan keluarga lainnya. Hubungan gelap keduanya akhirnya tertangkap basah oleh warga, hingga membuat keduanya diarak paksa secara bersamaan untuk menghadap kekediaman ketua RT setempat. Di hadapan Norma dan keluarga lainnya pun, sang suami telah membuat surat perjanjian tertulis bahwa ia mengaku perbuatan bejatnya tersebut. 4. Pernah pesan PSK lewat aplikasi online. Selain berselingkuh dengan ibu mertuanya sendiri, diam-diam sang suami pernah memesan wanita panggilan seperti PSK melalui aplikasi online yang ada di ponsel genggamnya tersebut. 5. Tindak kekerasan dalam rumah tangga. Rupanya konflik rumah tangga keduanya tidak hanya dibumbui dengan tindak perselingkuhan saja, melainkan ada tindak kekerasan dalam rumah tangga. Terlebih jika Dorma mempertanyakan soal hubungan terlarang dengan ibu kandung Norma maupun wanita lain. 6. Norma alami trauma berat hingga gugat cerai. Melalui curhatannya di media sosial TikTok peribadinya, Norma mengaku sangat trauma atas kejadian yang menimpannya saat ini. Pasalnya ini terjadi oleh suami dan ibu kandungnya sendiri. Setelah sederet kejadian demi kejadian memilukan dialami olehnya, Norma Risma memutuskan untuk menggugat cerai suaminya. Gugatan ini pun terdaftar di pengadilan agama serang. 7. Klarifikasi suami yang selingkuh. Setelah kasus ini viral melalui unggahan akun Facebook suamin Norma Risma, Rozi Zai Hakiki, angkat bicara terkait kisahnya disebut selingkuh dengan ibu mertuanya sendiri. Dia meminta agar wargane tidak membuat keruh masalahnya. Rozi mengatakan akan segera memperbaiki kesalahannya. Ia kemudian mengunggah foto saat momen akad nikah bersama sang istri Risma. Dalam foto tersebut, keduanya berpose sambil menunjukkan buku nikah. Rozi juga membuat status yang menuliskan agar wargane tidak ikut campur dengan hidupnya.